Pas awal-awal main kita lihat sepanduk jamrut Ini saya misalnya kan Loh, jamrut gitu Kok kayak band Kasida gitu kan Namanya, namanya Kan biasanya jamrock Jamrock gitu ya Pas ketemu vlog, ditawarin Loh masih ingat Loh, ini orang lama Dan gak banyak ngomong apa-apa, terima Dan gitu ya, langsung bikin kontrak Di album apa ya Ada beberapa lagu Bisa ngisi, akhirnya sama Herman Nah, kesininya Herman Semua, media Baik itu media cetak Atau radio Dia kan suka pura-pura apa Gimana yang penting, udah lah Yang penting Krisianto ada Sekarang aja, di media banyak ya Masalah hijrah-hijrah Itu jadi tren Cuma harus dipahami dulu Loh, apa sih makna dari hijrah itu sendiri kan Loh, apa sih makna dari hijrah 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 3, 2, 1, action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan kreasi, hari ini Pura-pura podcast jalan-jalannya Pamunya sangat spesial Yang artinya Beliau Belum pernah dan bahkan Tadi kita sempat ngobrol Dia selalu menghindari Media, dia selalu menghindari Wawancara dimanapun Nah alhamdulillah sekarang Berhubung karena di Dalam ruang kreasi TV ini ada seseorang partnernya Pada saat itu Siapakah beliau kita lihat tuh Itu rumahnya tuh Sekarang saya sengaja jalan-jalan Menyambangi rumahnya Kang Riki Teddy Jamru Hatunuhun Kang Sudah mau menerima nih Kita datang kesini Mau ngobrol-ngobrol Karena biasanya Kang Riki itu Betul kan Kang Riki itu tidak pernah Mau gitu kalau ngobrol-ngobrol Ya Tadi juga ada ngobrol ya Sama Riki Sama Suhe itu Sama Herman Ya kan Herman tahu persis lah Dari dulu Karena dia juga lama Dijambut Jauh sebelum Dhani atau yang lainnya Gantiin Santi Almarhum Santi Jadi dia tahu persis Ya Memang Memang dasarnya Gak suka aja Gak suka ya Ya Kang Riki ini juga terpaksa Terus cuma Mengenai lihat Herman Lihat Diki Iya Iya Atunuhun Bah Riki Saya manggilnya Bebas Asal luah tante Manggilnya apa aja Bah Jadi begini ceritanya Jadi Saya kan selalu ngobrol Sama teman-teman musisi ini Untuk bisa memberikan edukasi Buat teman Adik-adik kita lah Mungkin bah ya Musisi-musisi ini yang sekarang Maksudnya perjalanannya Bermain musik itu Seperti apa Nah waktu itu Waktu di Di komentarnya siapa ya Kang Yang ada Kang Riki Teddy Kang Riki Teddy itu Ada banyak ya Di komentarnya Chris Yanto Di komentarnya Chris Yanto Kang Chris waktu itu kan Sempet juga Dia datang ke ruang kreasi Kang Ya Abah waktu itu Nah pas Kemarin Saya ngobrol-ngobrol Saya melihat Ada Abah Di Teman saya juga Di tayangan Wah Kayaknya Abah Riki ini Asik juga nih Asiknya untuk berbagi pengalaman Ya Bah maksudnya Untuk berbagi pengalaman Buat Ya itu tadi Buat adik-adik kita Saya pengen Pengen maksudnya Di share Bah Informasi Pada saat Abah waktu itu Apa Karir di bandnya Seorang Ricky Teddy Dari Dari awalnya dulu Dari awalnya dulu Di tahun berapa itu Awalnya Bah Aku pengen cerita itu Sebelum jamrut Sebelum jamrut ya Mungkin ya Sudah tahu Ya selalu tahu Mungkin jamrok ya Dulu Sebelum jamrok malah ya Ya itu beda Gru Udah gitu kita Coba ngejam Sama Ajis Ya dari dulu juga Saya main bass Ajis main gitar Coba ngejam Akhirnya pake lah Pake nama jamrok Itu ngejam tuh Karena deketan rumah Atau karena memang Sama-sama Itu kan kenal Anggap dari SMP Terus satu cimahi juga Terus kita main Misalnya satu panggung Tapi lain grup Kita nyoba ngejam Sama Ajis Ngejam Akhirnya pake lah Nama jamrok Sampai ikut ke festival Festivalnya Dulu Lokslebor Itu pake nama Jamrok Itu jauh sebelumnya Jamrut Itu di tahun berapa Kalau Ya mungkin tahun 80-an ya 80-an ya Udah agama juga Itu jauh Belum jamrut ya Iya Jika bakal jam Malah itu Itu berarti Abah bareng sama Kang Ajis itu Di jamrok itu Berapa lama Waduh Lama Lama juga Cuman gak bikin Gak bikin album Gitu Gak Jamrok Kalau gak salah Jam itu Sempet single Album belum ya Sempet single Itu juga belum sama Chris Yanto Belum Belum Tapi jamrok sendiri Sempet sama Chris Yanto Kesininya Hanya sebelum Chris Yanto Kita juga Sempet sama Ada Vokalis lain Masih jam Sama Opi Opi IQ Ya Dramanya tuh Agus Itu masih jam Itu sempet bikin Single juga Sebelum sama Yanto Kesininya kan Jamrok itu sama Yanto Jembok sama Yanto Amarum Fitra Amarum Sandi Itu masih pake nama Jamrok Waktu ikut festival itu Berarti sudah sama Almarhum Sandi Sama Almarhum Fitra Waktu ikut festival Belum Tahu sebelumnya Itu Tahu berapa ya Saya opasi prosesnya Cuma sebelum Amar Sandi Amar Fitra Oh festival Itu sebelum Sandi sama Fitra masuk Nah setelah festival Barulah ada Sandi Ada Fitra Ada Chris Yanto juga Ada Oh ada kan Chris juga Nah dari situ Barulah Disitu memang Cikal bakal Tapi memang Sebetulnya gini Kawan kreasi betul Tadi kata Abah Riki Harusnya kalau Mau menceritakan Masalah jamrod Harusnya ke Kang Ajis Betul Jadi Dia yang Tahu sejarahnya Mungkin ya kak Abah ya Bukan Maksudnya gini Ya kita barengan Jamrod kan barengan Setelah Ya tadi ada Chris Yanto Almarhum Fitra Sandi Ya Tapi kalau Nah itu kan barengan Jamajis kan ya Barengan Diterima sama Lok Slebor Pakailah nama jamrod Itu yang nama Ngasihnya sama jamrod Itu kan Lok Slebor Oh Hanya kalau misalnya Mau menggali Lebih dalam lagi Bintang lagu Segala macam Musik jamrod Itu lebih tepatnya Sama hadis Karena dia itu Lebih banyak Bikin lagu Rnjerdia juga Composer Player juga Yaitu kalau mau Lebih dalam Tentang lagu Jamrod Ya Mungkin kita ngobrol Ini masalah perjalanannya Perjalanan Abah Rikinya Dari Jamrok Ke Jamrod Itu Sampai Kemarin juga sedikit Banyak sih Tau dari Cerita dari Kang Herman juga Kang Herman juga Karena Kang Herman kan Narasumber saya Pertama kali Pura-pura podcast Ini Pak Jadi Waktu itu memang Pertanyaan Saya sediakan Pertanyaan Kapan masuk Jamrod Kedua Kapan keluar dari Jamrod Ketiganya Bikin band baru Dia sempat bikin band baru Nah Kalau Sama si Abah ini Saya lebih pengen Pengen ini Pak Pengen Caranya sampai Selama ini Abah masih Masih mempertahankan Bahwa saya ini adalah Seorang basis Gitu loh Pak Gitu Jadi Apa tuh Kiat-kiatnya itu Pak Maksudnya Pribadinya Atau memang di grupnya Di pribadi nih Kalau pribadi Memang saya kan Dari dulu juga Sudah disampaikan ya Tadi Dulu saya ngebentuk Band nama Ajis Dengan nama Jam Itu kena ngejam Dan saya memang Dari dulu main bass Ajis main guitar Emang ada perubahan Dari dulu Dan saya juga Emang suka main bass Tapi kalau misalnya Ini Abah Waktu Mungkin Abah Agak tau lah Karena saya juga Mudah-mudahan Kalau misalnya nanti Kang Ajis Juga ada waktu Ya Abah ya Untuk bisa ngobrol ini Cuman mungkin Ada dari Abah nih Pas ini Bah Maksudnya pas Pada saat itu Diganti Dari Jamro Kalau ke Jamro Itu memang Formasi berarti Sudah sama Almarhum Itu ya Sudah sama Almarhum Fitra Almarhum Sandi Kan Jamrok Sendiri ini Beberapa generasi Generasi terakhir itu Almarhum Sandi Almarhum Fitra Masuk Chrisianto Nah itulah Jikal bakal Jamrut Jikal bakal Jamrut Dan nama Jamrut Nadi kan Lok yang bikin Namanya ya Awalnya Emang kaget juga Bukan kaget Aneh gitu ya Kita udah berupa tahun Pake nama Jam Tiba-tiba Diganti Jamrut Emang itu Pertimbangan Lok Mungkin Takutnya Nanti Jamrok Ada yang gugat Namanya Kita juga Sempet di Apa namanya Ada manajemen lain Jamrok Takutnya mungkin Digugat Dimana Akhirnya Lok Punya nama Yaitu Jamrut Awalnya Emang aneh Kita udah biasa Nama Jamrok Jamrut gitu Pas awal main Kita lihat Sepanduk Jamrut Ini saya misalnya Kan Loh Jamrut itu Kok kayak Ben Kasida Gitu kan Namanya 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 Betul Kan biasa Jamrok 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 Awalnya Tapi makin kesini Kan udah 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 Mengenal Nah Kalau boleh tahu Ketemunya sama Mas Lok itu Gimana Waktu itu Si Jamrok Ini Ya Tadi kan Sumpet ngobrol Ya Kita waktu Masih Nama Jamrok Sempat ikut festival Festival Lohs Lebor Lohs Lebor Yang pertama Itu Di Tambaksari Ya Nah Itu udah Berapa tahun Lama Saat kita Jamrok Udah Ada Lagu Udah Dulu kan Kayak macam Demo lah Ya Ditawarin Ke beberapa label Nggak terima Dengan Misalnya Jendera musiknya Kayak macam Gitu Atau mungkin Produsernya Juga merasa aneh Pas ketemu Lok Ditawarin Lok masih ingat Lok masih Lok Ini orang lama Dan nggak banyak Ngomong apa-apa Terima Dan gitu Langsung Di kontrak Kapan Gitu Ya mungkin pada saat itu Produser lain Aneh Dengan musik Jamrot Ini musik Apa Tapi Lok Nggak Mas Lok Malahan Karena mungkin Masih ingat Ya waktu Festival Waktu festival Udah Terima Bikin kontrak Ya Diapa hari kemudian Jadi mungkin Mas Lok Kepercayaan Aja Saya yakin Mas Lok juga Pada saat itu Mungkin Walaupun dia Dasarnya Emang Rock gitu ya Tapi aneh Mungkin Dengan Ya musiknya Jamrot Musiknya Jamrot Tapi kan Mas Lok Ya Jamrot Juga Tapi kan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya maksudnya Berani Dan dari situ Kontraknya Langsung Berapa album Kalau tidak Salah Awalnya Dua album Dulu Makin Besininya Nggak ada Kontrak Tertulis Sama Mas Lok Oh Jadi Kaya kontrak Mati Selamanya Ya Hanya Kedekatan Aja Yang awal Awalnya Dua album Kontrak Awalnya Berarti Maksudnya Si Mas Lok Itu mengganti Nama Jamrot 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 Itu Karena Oke lah Nih Semua gue Dikontrak Tapi Nama Ganti Ya Kayak gitu Ya Bagus Juga Ya Tadi Takut Ada tuntutan Mungkin Dengan Nama Jamrot Betul Betul Bagus Juga Walaupun Aneh Awalnya Kayak band Kasidan Namanya Jamrot Ya Awalnya Mungkin Biasa Gitu Kalau Nama band Awal Kan Apa Nih Gitu Tapi Setelah Booming Alhamdulillah Nah Dari situ Sudah Kontrak Yang pada Akhirnya Sampai Tiga Album Sama Almarhum Fitrah Sama Almarhum Sandi Tiga Album Ya Iya Kalau gak salah Dua album Dulu Nah Kesininya Malahan Almarhum Sandi Sakit Di Album Apa Ya Ada Beberapa Lagu Bisa Nisi Akhirnya Sama Herman Diterusnya Karena Diasaki Ya Mungkin Dari Satu Album Terus Sepuluh Lagu Dia Cuma Tiga Lagu Selebihnya Herman Kalau Gak Salah Gitu Ya Nah Kesininya Herman Semua Sebelum Herman keluar Sebelum Iya Itu kan Banyak Berapa Album Karena Banyak Berapa Album Iya Karena 4567 Mingrat Sydney PO 18 Plus All Akses Inlet Tuh Malah Saya Total Album Nyo sendiri Lupa Herman Mesti Ingat Cuma Yang Jelas Lebih Banyak Herman Untuk Album Ya Karena Waktu Selama Al Mahlum Sun Itu Tiga Kan Sama Kang Herman Empat Nah Itu Ini Ini Mungkin Untuk Para Jamers Jamers Yang Ada Di Dunia Saya Mau Agak Sedikit Sedikit Menanyakan Masalah Ini Benar Benar Saya Menanya Masalah Bukan masalah Jamrurnya Jadi Misalnya Itu Pas Proses Rekamannya Itu Ada Memang Ada Cerita-cerita Apa Memang Geli Gitu Proses Rekaman Pas Proses Rekaman Dari Awal Dengan Law Selebor Itu Rekamannya Dimana Itu Bandung Rekaman Awal-awal Sekali Kan Masih Triple M Itu Agung Pertama Ya Kesilinya Dul Masalah Dulu Sumbang Ya Dulu Sumbang Banyak Kalau Sini lagi Kan udah Digital Dulunya Dulu Sumbang Banyak Ya itu Herman Yang banyak Tapi Alhamdulillah Berjalan Lancar Di Dalam Itu Karena Yang Karena Kan Saya juga Sama Kang Herman Banyak Ngobrol Masalah Jabrut Sebelum Tadi Pergi Kesini Mbah Kemaren Jadi Abah Riki Ini Yang Bener-bener Dari Awal Sebelum Bareng Sama Kang Ajis Gitu Bareng Sama Kang Ajis Begini Begitu Begitu Gitu Tapi Apa Namanya Ada Mungkin Keterikatannya Udah Semakin Ini Kali Karena Kalau Chris Sempat Keluar Walaupun Masuk Lagi Dan Tadi Katakan Herman Tapi Alhamdulillah Kita Bisa Datang Ke rumah Riki Karena Ya Begitu Spesial Karena Gak Mau Kenapa Kok Gak Mau Malas Atau Gimana Ya Malas Aja Saya Ya Jujurnya Saya Paling Malas Ini Expo Sebetulnya Makanya Herman Tahulah Dulu Juga Pas Herman Masih Nijamrut Itu Untuk Ke Media Baik Itu Media Cetak Atau Radio Ya Kan Suka Pura-pura Apa Gimana Yang penting Udah Yang penting Chris Janto Ada Aduh Pura-pura Gering Gitu Ya Sampai Sekarang Juga Gitu Sampai Sekarang Juga Gitu Dia Gak Tau Memang Malas Aja Untuk Di Media Nah Terus Kemarin Saya Ngelihat Ngedenger Katanya Hijrah Juga Maksud 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 Hijrah Itu Kan Kalau Sekarang Kebanyakan Hijrah Lebih Mendalami Agama Apakah Itu Sebutannya Mungkin Menurut Abah Cuman Dari Kapan Abah Mulai Memutuskan Untuk Saya Menjalani Agama Misalnya Mendalami Agama Ini Berarti Di luar Musik Betul Tahunnya Tepatnya Saya Lupa Ya Mungkin Sekitar Tahun 2005 Atau 2000 Itu Malahan Lebih duluan Kristianto Kalau Enggak Salah Itu Ya Yang penting Gini Walaupun Sekarang Di media Banyak Masalah Hijrah Itu Jadi Trend Jadi Trend Tapi Enggak Apa Awalnya Misalnya Ikut Ikutan Ikut Trend Tapi Nanti Akhirnya Akan Benar Juga Cuma Harus Dipahami Dulu Apa Sih Makna Dari Hijrah Itu Sendiri Kan Seharusnya Bitu Kalau Secara Istilah Sebetulnya Ini Kita Ngomong Berpindah Dari Misalnya Dulu Mekah Ke Madinah Misalnya Negara Kufur Ke Negara Islam Itu Secara Istilah Tapi Karena Memang Sekarang Enggak Akhirnya Secara Bahasa Maksudnya Pindah Dari Yang Buruk Ke Yang Baik Itulah Makna Hijrah Tapi Bukan Masalah Perbuatan Bagaimana Misalnya Dengan Polo Fikir Polo Fikir Harus Berpindah Harus Hijrah Juga Harus Hijrah Juga Karena Polo Fikir Ini Yang Akan Menghasilkan Perbuatan Itulah Makna Hijrah Hanya Nanti Balik Lagi Kalau Yang Pindah Itu Dari Yang Buruk Ke Yang Baik Standar Baik Buruk Apa Buruk Baik Itu Bukan Berdasarkan Manusia Tapi Berdasarkan Islam Ya Itu Nah Saya Hijrah Memang Itu Dari Dulu Tahun Tadi Mungkin Tahun 2005 Atau Berapa Itu Hanya Untuk Nyoba Bagaimana Baik Itu Yang Buruk Itu Kayak Gimana Itu Nah Sementara Saya Bisa Melaksanakan Kewajiban Yang Masih Minim Tapi Yang penting Kita Laksanakannya Dulu Nanti Juga Dengan Rutin Ngaji Segala Macam Nanti Kan Insya Allah Ada Peningkatan Ya Jadi Tidak Cukup Misalnya Yang Penting Hijrah Tapi Tidak 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 Ada Peningkatan Nah Itu Yang Sangat Disayangkan Cukup Misalnya Yang Yang Penting Kan Sholat Mawatu Apa Islam Itu Hanya Sekedar Sholat Mawatu Kan Enggak Kalau Misalnya Bicara Aturan Islam Dari Mulai Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Di Ada Aturan Semua Aspek Kehidupan Diatur Sama Islam Itu Maksudnya Jadi Nah Kita Tahu Dari Mana Ya Kalau Tidak Ada Hijrah Tidak Diawali Dengan Hijrah Ya Kita Tidak Bakalan Itu Ini Urusan Urusan Pribadi Ya Karena Nanti Juga Diminta Tahu Jawab Itu Masing 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 Meninggal Itu Mubarengan Janjian Nggak Bisa Sayang Sayangnya Ke istri Ke anak Mau gitu Nanti Ayo Meninggal Baren Nggak Mau Nampakannya Nanti Nanti Dibintar Tahu Jawab Itu Masing Masing Jadi Urusan Individu Ini Silahkan Jadi Masing Masing Cuman Abah Ini Memutuskan Untuk Mencoba Untuk Menjadi Lebih Baik Itu Di Tahun 2005 Antara 2005 2006 Lupa Tempat Tahun Semua Mungkin G Itu Hanya Nggak Kelihatan Bisa Jadi Irman Mudiki Cuman Nggak Ke Expose Tapi Bisa Jadi Malah Sudah Pada Hijrah Juga Cuman Nggak Orang Tahu Tidak Tidak Urusan Individu Tidak Perlu Pengumuman Tidak Perlu Nggak Perlu D Soalnya Kata Teman Teman Yang Lain Juga Ada Beberapa Si Mungkin Yang Bener Bener Mengikuti Jamrud Mungkin Mbak Yang Tahu Ya Gitu Katanya Termasuk Dari Kang Herman Juga Oh Si Kang Rigi Sekarang Udah Mencoba Untuk Mencoba Menjadi Lebih Baik Mungkin Nggak Entah Apa Waktu Itunya Mungkin Kita Juga Namanya Manusia Ya Nah Ada Pertanyaan Kawan Kreasi Buat Abah Tapi Sebelumnya Kita Lihat Program Yang satu Ini Taglinenya Kita Coffee line To legend line Jadi Produknya Itu Memang Bener-bener Dari Gunung Jawa Barat Saya Nggak Mau Jual Produk Tapi Bapak Ibunya Gatau Pekerjaan Apa Yang Harus Kita Kerjakan Itu Minimal Kita Kita Harus Punya Basic Harus Cik Namun Kenung Desain Seperti Apa Bisa Digituin Nggak Mereka Membuka Peluang Untuk Ekspor Ke Turki Nah Alhamdulillah Para pelaku UMKM Yang ada di Cimahi Sangat Antusial Mungkin Kalau Teman-teman Mau Usaha Itu Juga Bisa Jadi Salah Satu Alternatif 250 Juta Maksimal Ya Itu Nggak Terlalu Mahal Ada Berapa Tipe Bang Disana Kita Ada Yang Paling Utama Itu Kita Ada Tipe 30 Terus 45 51 Sama Yang Dua Lantai Tipe 148 Nah Itu Kawan Kreasi Buat Kalian Nih Kalau Misalnya Kalian Punya Apa Namanya Usaha Apapun Itulah Produk Yang Mau Kalian Jual Misalnya Kalian Mau Ikutan Di Acaranya Obrolan Kreasi Biar Kita Nanti Datang Ke Outlet Kalian Kita Juga Bisa Nge-review Semua Dagangan Dagangan Atau Produk Produk Yang Kalian Bikin Gitu Nah Bah Ini Ada Ini Lebih Santai Aje Ini Saya Pengen Ngedenger Cerita Cerita Maksudnya Tadi Santai Bih Maksudnya Agak Tegang Ngobrolnya Agak Tegang Itu Kalau Butuh Serius Kalau Tadi Ngobrol Jadi Mungkin Nantilah Buat Kawan Kreasi Nanti Bisa Nelihat Dalam Satu Ini Satu Satu Episode Di Bulan Ramadhan Nanti Sengaja Kita Ngobrol Sama Apa Riki Untuk Ngobrolin Masalah Yang Biar Pas Waktunya Kita Mudah Mudahan Ada Waktunya Juga Ini Bah Jamrut Itu Lagunya Kayak Gitu Si Kang Ajis Itu Bikin Yang Agak Nyeleneh Beda Lirik 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 Beda Dengan Lagu Rock Orang Bahkan Dengan Lagunya Mas Roy Walaupun Satu Label Sama Bumerang Pada saat itu kan Mereka kan serius tuh Kalau dijamur itu kan Lebih Lebih Enak aja Gitu Si Kang Ajis Bikin Lagunya Itu ada cerita-cerita Lucu apa tuh Kalau pas Ngebawain Katanya dulu pernah Gak boleh masuk TV Betul gak Jambut itu Dengan Lagu itu Itu sempet dicekal Karena memang Dari liriknya Makanya Seharusnya nanti Kapan-kapan Ngobrolnya Langsung aja Mbak Ajis Karena memang Itu yang bikin lagu Kan Ajis Hanya yang saya tangkap Sementara ini Ajis Bikin lirik Sebetulnya Bukan disebut Vulgar Kalau menurut saya Itu kalau misalnya Kita lihat Dari Ya Anggapnya Alur ceritanya Dari awal Sampai akhir Itu juga Mungkin bisa dikatakan Itulah Cerminan masyarakat Kita kan macam gitu Waktunya mungkin Ajis pinter Untuk dibikin Lagu dengan bahasa Yang gampang Kan gak Harus Buitis Harus Misalnya Bahasanya rumit Gak juga Ajis Yang bahasa-bahasa Gampang Terus ceritanya Itulah Cerminan masyarakat Kita Dicoba Dibentuk Di lagu Itu sendiri Makanya Nanti Coba Coba Ajis Langsung Ngobrolnya Yang saya Tangkep Kayak macam Gitu Kalau Musiknya Ya itu Musik jamrut Kayak macam Gitu Mungkin bisa Dikatakan Spesifik Masalah Liriknya Padahal Liriknya Yang gampang-gampang Cuma Memang Seperti cekal Itu Sempet cekal Itu Karena memang Liriknya Yang menurut Mereka itu Tak senono Atau terlalu Vulgar Ya Padahal Kalau saya Pribadi Bukan karena Saya di jamrutnya Ya Kan memang Coba Lihat ya Keseharian masyarakat Kita Itu Bahasa itu Memang Kayak Begitu Ya Ya gitu Aja Bahasanya Misalnya Mau bahasa Kotor Atau Gimana Ya itu Di lagu jamrut Kayak macam Plus 62 Bahasanya Plus 62 Seperti itu Apa itu maksudnya Plus 62 itu kan Indonesia Indonesia kan Seperti itu Nah Tapi kan Gak sempet Lama ya Pencekalan itu Maksudnya Gak boleh Yang pada akhirnya Kan gegah Main-main juga Kan bah Ya Kalau misalnya Mujur Ya Misalnya Media TV Media-medialah Yang mencekal Itu Sebetulnya Lebih Senono Lirik jamrut Atau Pornografi 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 Pornografi